Pemerintah Kota Pekanbaru terus menggesa penurunan jumlah penyebaran kasus COVID-19. Pemerintah Kota Pekanbaru menargetkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Pekanbaru segera turun ke level 2. Saat ini angka penambahan kasus harian di Pekanbaru telah berkisar 50-60 kasus dalam sehari, atau memenuhi indikator masuk PPKM ke level 2. Wali Kota Pekanbaru Firdaus menyampaikan, berdasarkan hasil evaluasi sementara, Pekanbaru sudah memenuhi kriteria masuk ke PPKM level 2. Ia mengaku masih menunggu pengumuman secara resmi dari pemerintah pusat mengenai status Kota Pekanbaru. Sementara itu ia menghimbau agar masyarakat selalu menjaga protokol kesehatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Sebab menurutnya hanya protokol kesehatan yang dapat menghindari dari penularan COVID-19. Dari Pekanbaru Riau, Afriyadi, UTV mengabarkan.